Hai Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih Yang terhormat Ustaz moderator kita, para hadirin jamaah majlis bedah buku virtual pada malam hari ini yang insya Allah dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai kajian bedah buku, bedah kitab kita pada malam hari ini yaitu kitab yang berjudul Hazzurru'us yang mana kitab tersebut dikarang oleh salah satu ulama besar Nusantara berasal dari Jawa Timur, tepatnya dari Gersik dari Mas Kumambang yaitu Kiai Faqih bin Abdul Jambar Mas Kumambang yang dikenal dengan Kiai Faqih Mas Kumambang. Kitab ini dikarang sebagai respon terhadap satu buah kitab yang sebelumnya dikarang oleh salah satu sahabat dekat beliau yang juga ulama besar Nusantara sekaligus pendiri dan juga Rois Akbar Jamia Nahdoti Longulama sekaligus juga Rois Majlis Tinggi Umat Muslim Indonesia pada zamannya yaitu Hadratus Syaih Kiai Hasimasyari. Dua sahabat ini berbeda pendapat dalam menikapi satu buah hukum yaitu hukum nakus atau hukum kentongan. Sebelum kita kupas lebih jauh bagaimana pandangan kedua tokoh ini bagaimana hubungan antar keduanya lalu bagaimana transmisi keilmuan antar keduanya lalu bagaimana juga respon ulama lain terhadap hukum nakus ini kita terlebih dahulu hadiahkan bacaan surat Al-Fatiha khususnya kepada Ki Fakimasku Mambang Mu'alif Kitab Az-Zurru'us ini juga kepada Hadratus Syekh Ajih Hasimasyari yang juga mengarang kita beri salat Ujah Sus juga kepada para ulama-ulama dan juga guru-guru kita orang tua kita Baik langsung saja agar kita juga tidak terlalu berpanjang lebar bahwasannya kitab yang akan kita diskusikan pada malam hari ini sebagaimana tadi sudah disinggung sekilas adalah kitab yang berjudul Haz-Zurru'us Haz-Zurru'us ini secara bahasa artinya ya anggukan kepala tetapi ya itu sudah jadi nama judul kitab kita tidak bisa mengartikan salat Al-Fatiha Haz-Zurru'us ini adalah kitab yang ditulis oleh Ki Fakimasku Mambang seorang ulama besar dari Jawa Timur sebagai respon terhadap satu buah kitab yang dikarang oleh salah satu sahabat dekat beliau yaitu Ki Jiyasimasyari Ki Jiyasimasyari sebelumnya mengarang satu buah kitab kitab tersebut berjudul Risalah Tujah Sus dalam risalah tersebut Ki Jiyasimasyari membincangkan hukum tuduk perkara satu buah benda yaitu kentongan karena di Nusantara kentongan itu menjadi salah satu bagian dari tradisi dan juga budaya masyarakat muslim di sini kentongan itu dipukul di musola-musola untuk menandakan masuk saya pegangin saja kalau begitu micnya kita bagaimana untuk mencoba menerjemahkan istilah kentongan ini dalam bahasa Arab maka digunakanlah istilah padanannya adalah nakus yang mana nakus di sini bagi orang yang mungkin belum terlalu memahami konteks budaya Nusantara itu memahaminya nakus di sini adalah jaros atau ya itu lonceng gereja nah dengan alasan inilah kemudian Hadratusyeh Ki Jiyasimasyari itu mengatakan ya hukumnya tidak boleh untuk memukul kentongan sebagai penanda masuknya waktu sholat sebelum mahasan lalu kitabnya Ki Jiyasimasyari ini yaitu Risaleh Ki Jiyasimasyari itu diberi tanggapan diberi tanggapan atau rudud oleh salah satu sahabat dekat beliau yang kemudian hari itu sama-sama mendidikan jamiah nahdlatil ulama yaitu oleh Ki Yai Faqih Mas Kumambang tanggapan ini itu dikasih judul yaitu Hazurru'us yang Alhamdulillah kitabnya ini itu sempat hilang sekian puluh tahun lamanya lalu pada tahun 2014 ada satu orang ulama besar dari Jombang, Jawa Timur mantan ketua Rabi Toh Ma'id Islamnya itu Ki Abdul Aziz Mashuri itu menemukan salinan kitab ini lalu kitab ini diamanahkan kepada Maktabah Turmusi untuk bisa ditahkik untuk bisa diterbitkan dan dicetak kembali Alhamdulillah Maktabah Turmusi ini kita sangat apresiasi sekali karena telah melakukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan propetik disini pekerjaan-pekerjaan peradaban yang oleh banyak orang itu sulit terpikirkan jadi Maktabah Turmusi Alhamdulillahnya itu bisa menerbitkan kembali banyak kitab-kitab karya ulama Nusantara dari berbagai lintasan zaman yang lalu yang sebelumnya kitab-kitab tersebut itu hilang tidak diketahui rimbanya ada di mana karena kitab tersebut hanya ditulis tangan disalin juga dengan tulis tangan itu kitab-kitabnya ada yang tersimpan di perpustakaan ini di koleksi Kiai ini bukan hanya di Indonesia tetapi saya perhatikan yang tersimpan juga di beberapa perpustakaan yang ada di Timur Tengah kitab-kitab tersebut manuskrip-manuskripnya naskah-naskah langkah tulis tangan itu bisa diakses oleh Maktabah Turmusi oleh Maktabah Turmusi kemudian manuskrip-manuskrip tersebut itu diteliti dikaji, ditahkik, dan diterbitkan kembali itu ada banyak sekali diantaranya itu adalah kitab Hazur Ru'usfi Rod Al-Risalah Al-Jasus ini ini Alhamdulillah mudah-mudahan Maktabah Turmusi senantiasa istiqomah terus-menerus jaya, berkibar menerbitkan, dan berkhidmah untuk terus ulama Nusantara ini nah, dalam kitab Hazur Ru'us ini Kiai Fakimaz Kumambang punya pandangan yang berbeda dengan Kiai Haji Asyama Syari dimana menurut beliau Kiai Fakimaz Kumambang itu memukul kentongan itu tidak diharamkan dikiaskannya bukan dengan memukul lonceng gereja tetapi sama saja itu dengan memukul bedug karena Mbak Hashim itu kalau memukul bedug itu tidak haram tetapi memukul kentongan itu haram nah, kata Kiai Fakimaz Kumambang dikiaskannya itu jangan kepada Jaros Al-Kanisa lonceng gereja tetapi dikiaskannya kepada bedug karena bedug itu diperbolehkan nah, ini bagi saya menarik sekali jadi ada banyak hal yang bisa kita petik pelajaran dari Hazur Ru'us perdebatan dua ulama besar antara Kiai Fakimaz Kumambang dengan Kiai Haji Masyari ini apa diantara pelajaran penting di sini satu bahwasannya perbedaan pendapat perbedaan pandangan itu adalah satu hal yang pasti terjadi siapa saja likul roksin ro'yun setiap kepala itu pasti punya ro'yun punya pendapat likul limazhabin ro'yun setiap mazhab setiap kelompok kelompok itu pasti punya pendapat dan sandarannya masing-masing tinggal bagaimana kita umat muslim ini memang diharuskan untuk mengelola perbedaan-perbedaan pendapat tersebut itu menjadi rohmah menjadi ni'mah bukan menjadi nikmah jadi ikhtilafu umati rohmah kata Rasulullah jadi perbedaan pendapat dalam umatku ini harusnya menjadi rahmat menjadi bentuk rahmat dari agama Islam ini menunjukkan bahwasannya agama Islam ini agama yang luhur agama yang tasamuh yang toleran yang tercermin dari bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut nah makanya di sini perbedaan pendapat itu hal yang pasti tinggal yang paling penting itu bagaimana kita berbeda pendapat dan bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut nah K.H. Hashim Asyari dan juga K.H. Fakih Mas Kumambang ini dua sahabat dekat dekat sekali tetapi dalam satu beberapa masalah hukum diantaranya adalah hukum kentongan ini itu keduanya berbeda pendapat tetapi ada satu hal penting yang kita bisa petik pelajaran dari perdebatan antara K.H. Fakih Mas Kumambang dan juga K.H. Masyari ini bahwasannya ulama zaman dulu berbeda pendapat berdepat sesengit apapun itu menggunakan satu ilmu yang kedua adab jadi tidak setuju dengan pendapat K.H. Masyari K.H. Fakih Mas Kumambang tidak seletap-seletap kemudian membuat gaduh tidak tetapi apa mengarang kitab nah dikeluarkan argumen-argumen beliau dan di kitab tersebut ya tercermin bagaimana kedalaman ilmu K.H. Fakih Mas Kumambang dan juga keluhuran adab akhlak berbeda pendapat beliau tidak ada cacian sedikitpun dikemukakan oleh K.H. Mas Kumambang dalam kitab Hazru'us yang mana beliau berbeda pendapat dengan kawannya K.H. Masyari tidak ada cacian di sana tidak ada makian di sana yang ada itu adalah bagaimana menunjukkan penghormatan beliau terhadap K.H. Masyari meskipun itu berbeda ada cerita menarik di sini bahwasannya suatu ketika K.H. Fakih Mas Kumambang itu mau kedatangan Bahasih Masyari ke pesantren beliau di Mas Kumambang ini nah K.H. Fakih Mas Kumambang itu kan mengatakan kentongan itu tidak haram boleh ya kan tetapi ketika K.H. Masyari datang ke pondok beliau K.H. Fakih Mas Kumambang dalam hikayat ini menyuruh santrinya untuk menurunkan kentongan dari masjid pondoknya dan menyembunyikannya kenapa karena beliau tahu kalau K.H. Masyari ini berpandangan kentongan itu tidak boleh makanya ketika K.H. Masyari datang ke pondok beliau K.H. Fakih itu memandang kentongan itu tidak haram tetapi untuk menghormati sahabatnya K.H. Masyari kentongannya diturunkan disembunyikan nah itu sampai seperti itu artinya perbedaan pendapatnya tidak ada cacimaki tetapi akhirnya yang ada apa adanya ilmu adanya akhlak adab dan adanya teladan sehingga itu bedanya ulama-ulama yang beneran dengan ulama-ulama yang tidak beneran gitu ya kalau ulama-ulama beneran itu berbeda pendapatnya dengan ilmu dengan akhlak dengan teladan sehingga mewariskan kepada murid-muridnya dan generasi setelahnya itu mewariskan juga ilmu mewariskan juga akhlak mewariskan juga teladan kita misalkan tidak pernah berjumpa dengan K.H. Mas Kumambang zamannya berbeda jauh K.H. Mas Kumambang wafat tahun 37 tidak pernah berjumpa dengan R.H. Masyari wafatnya tahun 47 itu puluhan tahun yang lampau tetapi kita dari beliau-beliau bisa mempelajari dalam perbedaan pendapat ini itu apa kita bisa merasakan warisan limpahan ilmu limpahan akhlak dan adab dan juga limpahan teladan ini sangat penting sekali bagi saya bagi kita semua karena sekarang ini itu agak mengkhawatirkan kita lihat fenomena di hadapan dan sekitar kita dijumpai dijumpai beberapa orang-orang yang kemudian disebut ustaz atau kemudian disebut ulama itu ketiga tidak setuju dengan pilihan dia tidak setuju dengan pendapat dia itu yang keluar ditanggapinya bukan dengan ilmu bukan dengan akhlak bukan dengan teladan tetapi dengan apa dengan cacimaki dengan kegaduhan itu bisa kita ukur bahwasannya kalau orang tersebut benar-benar ulama ketika ada pihak lain yang tidak sependapat dengan beliau tidak satu pilihan dengan beliau dalam pendapat atau dalam hal yang lain itu tidak kemudian yang keluar adalah cacimaki umpatan hasutan dan hal-hal yang negatif lainnya tetapi kita belajari dari kiafaki mas kumbambang dan juga dari kiazimasyari ini itu yang keluar adalah ilmu itu adalah adab dan juga teladan nah ini spirit penting saya pikir kitab hazurru'us ini bukan semata-mata kita berhukum tentang kentongan tetapi lebih dari itu kitab ini menyimpan satu hal yang lebih dari itu banyak hal bukan satu hal yang lebih dari itu apa? ya tadi itu spirit ilmu spirit bagaimana menyikapi perbedaan dengan ilmu spirit bagaimana akhlak atau adab dalam perbedaan dan juga bagaimana teladan yang kemudian diwariskan ketika menyikapi perbedaan itu jadi hazurru'us dan juga risalat ul-jasus itu bukan hanya semata-mata satu kitab tentang hukum satu buah perkara nakus disininya kentongan tetapi ya lebih dari itu itu yang pertama yang kedua para ulama nusantara itu dulu hal yang biasa sekali berdebat berdebat dalam menyikapi perbedaan satu hukum jadi ini contohnya adalah Kih Haji Fakim Maskum Mambang yang mendebat Kih Haji Ash'ari dalam hukum nakus disini debatnya itu dituangkan dalam karya intelektual dalam satu buah risalah kitab berbahasa Arab argumennya jelas tetapi disana juga dicerminkan penghormatan yang sangat tinggi dari Kih Haji Fakim Maskum Mambang terhadap lawan debatnya terhadap seterunya disinilah ya seteru pendapatnya kita bisa melihat juga dari generasi guru-gurunya Kih Haji Sim Ash'ari dan juga guru-gurunya Kih Haji Fakim Maskum Mambang ada perbedaan yang sangat sengit sekali terjadi itu pada akhir abad 19 antara semufti Batavia namanya Sayyid Usman bin Yahya Al-Batawi wafatnya 1913 dengan satu orang ulama Nusantara yang mengajar dan menjadi imam serta khatib di Makkah Mukarrama orang Minangkabau namanya Ahmad Khotib bin Abdul Latif Khotib Al-Minangkabawi kita kenal dengan namanya Ahmad Khatib Minangkabau dua ulama Nusantara ini itu berdebat sangat sengit sekali dalam hukum apa hukum sebuah masjid jadi dalam pandangan Sayyid Usman Jumatan dalam satu baldah itu harusnya satu masjid saja tidak boleh ada dua Jumatan dalam satu baldah sementara kata Sayyid Minangkabau itu diperbolehkan makanya misalkan siapa Sayyid Usman Betawi itu menulis satu buah risalah yang mengatakan jam ul fawaid fi bayani ah kamil masajid jadi dalam kitab jam ul fawaid di sini Sayyid Usman mengatakan Jumatan dalam satu baldah itu hanya boleh dilaksanakan dalam satu masjid itu kasusnya saat itu di Palembang itu ada masjid dua Palembang masjid agung Palembang lalu ada masjid baru yang didirikan dan dilaksanakan Jumatan di sana jadi ada dua jemaah di sana nah kata Sayyid Usman dalam kitabnya itu diterangkan bahwasannya Jumatan masjid baru itu tidak sah karena apa karena Jumatan itu hanya boleh satu masjid saja dalam satu baldah lalu risalahnya Sayyid Usman ini ditanggapi didebat oleh Syed Ahmad Khatib Minangkabau Syed Ahmad Khatib Minangkabau itu mengarang satu buah kitab judulnya Sulhul Jama'atain Fibayani Ta'adudu Jum'atain itu sekarang di Mekah dan mendebat pendapatnya Sayyid Usman lalu ketika mengetahui Ahmad Khatib Minangkabau ini menulis tanggapan debatan terhadap karyanya Sayyid Usman itu kemudian menulis karya barunya untuk apa merespon ulang karya yang ditulis oleh Syed Ahmad Khatib Minangkabau ini Sayyid Usman mengarang satu kitab lagi untuk merespon kitab Sulhul Jama'atain yang ditulis oleh Ahmad Khatib Minangkabau judulnya adalah Tabiyinul Khatib Atain Fi Sulhul Jama'atain jadi menerangkan dua buah kesalahan besar dalam kitabnya Sulhul Jama'atain yang dikarang oleh Ahmad Khatib Minangkabau tetapi dua ulama tersebut berdebat debatnya dilandaskan dengan satu ilmu dua semangat mencari kebenaran tiga di apa namanya ada etika yang lukur disana sehingga ketika beliau-beliau sudah wafat perdebatan itu terekam dan terwariskan kepada kita itu apanya ilmunya akhlaknya dan juga teladannya itu contoh lalu ada juga perdebatan dalam hal lain yang terjadi di zaman ketika Kiai Fakimas Kumambang dan Kiai Syed Masyari masih hidup yaitu perdebatan seputar bolehkah khutbah Jumat ini itu diterjemahkan ke dalam bahasa penduduk setempat karena dalam mazhab syafi'i kan khutbah harus dalam bahasa Arab para ulama itu berbeda pendapat khutbah memang yang penting rukun-rukun khutbah itu dalam bahasa Arab tetapi isinya khutbah boleh di dalamnya ada bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa Sunda karena tujuannya untuk apa memahamkan para jamaah disana nah disini ada dua perdebatan yang sangat sengit sekali antara dua ulama Nusantara yang sezaman dengan Kiai Fakimas Kumambang dan juga dengan Kiai Syed Masyari itu tahun 30-an terjadi debatnya ada satu ulama dari Pasuruan tetapi aslinya dari Lasem namanya Kiai Ahmad Kusyairi bin Siddiq Kiai Ahmad Kusyairi bin Siddiq ini itu orang alim sejak dari mudanya diantara karya Kiai Ahmad Kusyairi bin Siddiq itu itu adalah kitab Nazom Safinah Naja namanya adalah kitab Tanwirul Hija itu dikadang ketika beliau masih usia beliau usia belasan tahun karya ini ditulis oleh seorang santri belasan tahun dari Nusantara tetapi menunjukkan kedalaman pemahaman dan ilmu beliau dan itu teruji karena orang yang bisa menulis Nazom dalam bahasa Arab itu orang yang bahasa Arabnya sudah sangat matang nah kitab yang ditulis oleh santri berusia belasan tahun dari Lasem kemudian jadi orang Pasuruan ini yaitu Kiai Ahmad Kusyairi bin Siddiq ini itu kemudian diapresiasi dan disyarah oleh mufti mazhab maliki yang ada di Mekah namanya Muhammad Ali bin Hussein al-Maliki al-Makki itu dengan judul ina rotu duja syarah ala tanwiril hija fi mandhu masafinat ibn Naja itu artinya orang ini kealimannya sudah teruji gitu ya menulis kitab Nazom Safina dan Nazoman beliau itu disyarah oleh mufti mazhab maliki yang ada di Mekah yaitu Sayyid Muhammad Ali bin Hussein al-Maliki al-Makki yang wafat tahun 1947 nah dalam pandangan Ki Ahmad Kusyairi bin Siddiq Ki Ahmad Kusyairi ini itu adalah kakak dari Ki Ahmad Siddiq yang kemudian menjadi roh isam PBNU di kemudian hari itu mengarang satu risalah yang mana dalam risalah itu mengatakan hutbah itu harus murni 100% dalam bahasa Arab tidak boleh ada bahasa ajam di dalamnya makanya sampai sekarang di Pasuruan di banyak masjid itu hutbahnya tidak ada dalam bahasa Indonesia ataupun Jawa di beberapa masjid kenapa? karena Ki Ahmad Kusyairi itu yang jadi ulama rujukan Pasuruan pada saat itu memfatwakan hutbah itu harus 100% dalam bahasa Arab pendapatnya Ki Ahmad Kusyairi bin Siddiq ini kemudian dibantah didebat dengan sangat sengit oleh satu orang ulama dari Batavia juga namanya Habib Salim bin Jindan Habib Salim bin Jindan ini seorang hadis seorang musnid seorang alim besar itu kakeknya Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan dan juga kakeknya Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan Habib Salim bin Jindan ini itu mengarang satu kitab untuk mendebat pendapatnya Ki Kusyairi ini kitab itu dijuduli Arulud Al-Mufhimah Ala Mani It-Tarjamah di dalam kitab itu itu dinyatakan bahwasannya boleh khutbah Jumat itu yang penting rukun-rukun khutbahnya itu disampaikan dalam bahasa Arab tetapi khutbah isinya itu boleh disampaikan dalam bahasa setempat Indonesia Jawa Sunda sesuai jamaahnya karena tujuannya khutbah itu adalah untuk mentau'iyah dan mengirsa jamaah tersebut nah ini debat tetapi dua-duanya ini berdebat dengan ilmu dengan akhlak dengan teladan sehingga ketika keduanya sudah wafat meninggalkan kepada generasi setelahnya apa? warisan intelektual berupa kitab di dalamnya ada ilmu di dalamnya tercermin akhlak tercermin adab yang sangat lukur bagaimana menjaga perbedaan dan sehingga kita itu punya cerminan dan punya teladan masih banyak sekali disini para jamaah sekalian contoh-contoh ulama Nusantara lainnya yang saling berdebat memperdebatkan satu buah hukum memperdebatkan satu buah pilihan disini entah pilihan pendapat entah pilihan apa afiliasi politik dan sebagainya tetapi mereka semua itu dengan ilmu dengan adab dan sebagainya itu banyak sekali nah yang ketiga yang ingin saya sampaikan dalam catatan disini itu pada zaman itu ulama-ulama Nusantara ternyata banyak yang menulis risalah terhadap hukmun nakus disini ada satu buah manuskrip yang tidak berjudul tetapi manuskrip ini ada di pesantren langitan di Tuban lalu manuskrip ini itu pernah didigitalisasi dalam projek EAP EAP oleh British Library saat itu yang menghandle projek ini kalau tidak salah dari Winsurabaya itu digitalisasinya ada bisa diakses di website-nya British Library itu ada beberapa kutipan fatwa-fatwa ulama Nusantara tentang hukum nakus disini hukum kentongan diantaranya yang dikutip itu adalah pendapatnya Sheikh Nawawi Banten lalu Sheikh Ahmad Khatib Minangkabau lalu Sheikh Ahmad Nahrawi Banyumas termasuk Said Usman Batavia saya ada lebih dari empat orang ini cuma saya lupa nah itu itu tentang risalah hukum kentongan disini itu ada diulas di buku saya Mahakarya Islam Nusantara diantaranya saya ulas disana lalu ternyata yang menarik disini kentongan ini bukan hanya rame di Nusantara saja Pak Ustadz tetapi juga seorang ulama Mekah disini ikut turun tangan untuk merespon terhadap isu kentongan yang saat itu ramai di Nusantara ulama tersebut yang sebelumnya disebutkan oleh saya tadi yaitu Sayyid Muhammad Ali bin Hussein al-Maliki al-Makki saat itu beliau ini adalah mufti Mazhab Maliki di Mekah ulama sentral Mekah tetapi beliau dekat sekali dengan ulama-ulama Nusantara bahkan beliau ini meskipun Maliki Mazhabnya menulis syarah kitab yang Mazhabnya Syafi'i yaitu syarah terhadap Nazoman Syafi'i yang dikarang oleh Ki Ahmad Kusyairi dari Pasuruan ini lalu beliau juga pernah menjabat sebagai mudir atau rektor Madrasah Darul Ulum Madrasah yang didirikan oleh orang-orang Nusantara di Mekah pada tahun 1935 dan juga dekat sekali banyak murid-muridnya yang berasal dari Nusantara diantara murid beliau Yaki Haji Yassim Asyari dan juga Fakim Askumambang ini Syekh Muhammad Ali bin Hussein Al-Maliki Al-Maki ini ketika terjadi huru-hara Wahabi pasukan Nejad itu mengambil alih Mekah pada tahun 1925 beliau bersama rombongan beberapa ulama Hijaz lainnya itu pergi eksil ke Nusantara ke Nusantara di antara tempat yang beliau singgahi itu adalah Gersik kemungkinan besar di Maskumambang di Gifakih itu lalu ketabu irang ke pesantrennya Yaki Haji Yassim Asyari nah jejak apa ulama-ulama Hijaz yang mengungsi ke Nusantara ketika gejolak Wahabi ini itu bisa kita lacak diantaranya adalah di kitab Adabul Alim Wal Muta'alim karanya Yaki Haji Yassim Asyari di halaman terakhir takrih kitab tersebut itu ada banyak beberapa ulama Hijaz yang mana beliau-beliau itu Nazalu ya apa singgah di Nusantara ketika terjadi gejolak pengambil alihan kota suci Mekah dan kota-kota Hijaz lainnya oleh kerajaan Nejad pada tahun 1924-1925 nah Said Muhammad Ali bin Hussein Al-Maliki Al-Maki ini itu menulis satu risalah tentang kentongan di Nusantara kita bisa bayangkan satu orang ulama Mekah mazhabnya Maliki tapi nulis tentang hukum kentongan di Nusantara beliau menulis satu buah kitab judulnya itu adalah Tawali'ul Huda wal Fadl Fibayani Hukmidur bin Nakus Wat Tobel jadi intinya risalah yang menerangkan hukum mukul kentongan dan beduk nah gitu lah dan beliau itu itu sama dengan kajian si Mas Ahri dalam hukum memukul kentongan itu tidak boleh tetapi bagi saya menarik disini begini ulama-ulama Nusantara itu ketika ulama-ulama yang menjadi sumber otoritas di Mekah menulis beberapa fatwa tentang masalah-masalah fikir yang terjadi di Nusantara itu tidak serta-merta seratus persen kemudian langsung diterima tetapi ada beberapa catatan contohnya begini itu pernah satu orang mufti mazhab syafi di Mekah yang sezaman dengan saya Muhammad Ali bin Hussein Al Maliki itu namanya Sayy Abdullah Az-Zawawi Abdullah bin Muhammad Salih Az-Zawawi wafat 1924 itu pernah menulis satu buah risalah di risalah itu beliau mengharamkan tradisi manakiban manakib Sayy Abdullah Qadir Zailani yang terjadi di Nusantara nah fatwanya Sayyid Abdullah Zawawi mufti syafi di Mekah ini terkait hukum manakiban Sayy Abdullah Qadir yang terjadi di Nusantara itu langsung direspon oleh kawannya Kiai Fakih Mas Kumambang dan juga kawannya Kiai Jaisi Masyari yaitu oleh Kiai Asnawi Kudus Kiai Asnawi Kudus menulis satu buah risalah untuk membantah fatwa mufti mazhab syafi di Mekah yang mengatakan bahwasannya manakib Sayy Abdullah Qadir di Indonesia ini ya tidak betul atau haram ini menarik bagi saya artinya apa ada dinamika wacana intelektual yang berimbang antara Nusantara dan juga Mekah jadi antara ulama-ulama Nusantara menunjukkan kapasitas beliau-beliau sebagai ulama yang bukan hanya kapasitas keilmuannya itu diakui dalam tatanan lokal ataupun regional Asia Tenggara tetapi juga kapasitas keilmuan beliau-beliau itu memang diakui secara dunia internasional kita bisa saksikan itu dalam apa dalam kitab-kitab peninggalan yang bersifat rudud atau polemik antara satu sama lain itu beberapa catatan diantaranya Pak Ustadz Moderator disini yang menarik itu bagi saya adalah sosok Hadratusya Kijaisim Asyari Kiyasim itu sebenarnya dalam menyikapi beberapa hukum itu terlihat sebagai seorang kiyaisepuhnya berbeda dengan Kiwabah Hasbullah Kiwabah Hasbullah itu terlihat sebagai ulama mudanya yang lebih toleran moderat contohnya begini Mbak Hasim itu saya jumpai fatwa beliau dalam majalah suara Nardutul Ulama itu tidak membolehkan bioskop bioskop itu tidak boleh itu saya temukan fatwanya itu tetapi berbeda dengan misalkan Kiwabah Kiwabah Hasbullah itu dalam salah satu majalah namanya suara Nardutul Ulama tahun 28 itu sudah sangat progresif bagaimana mendorong ibunya ibunya itu untuk bisa menulis mengarang ini bagi saya menarik disini termasuk ada juga namanya Ki Ismail Demak itu sudah membicarakan tentang hukum syirkah atau hukum sebuah kooperasi atau perusahaan jadi ini menunjukkan kitab Hazur Ru'us kitab Risal Latul Jasus dan juga kitab-kitab gurus tentang masalah polemik hukum ini menunjukkan satu kekayaan dinamika intelektual Islam kita pada zaman itu itu bisa menjadi cerminan kita wacana Islam yang berkembang saat itu itu tentang apa yang diperdebatkan itu bisa terekam dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama pada zaman itu yang kedua itu kita bisa mendapatkan limpahan ilmu pengetahuan mendapatkan limpahan adab yang sangat lukur dan juga bisa mendapatkan limpahan teladan yang sangat luar biasa yang harus kita pegang teguh oleh kita generasi santri pada saat ini ya berbeda tentu saja hal yang sunnatullah dan sudah pasti terjadi tetapi ulama-ulama kita melalui Hazur Ru'us dan juga Risal Latul Jasus itu menegaskan bahwasannya perbedaan itu harusnya disikapi dengan ilmu disikapi dengan akhlak dan juga harus perbedaan itu dengan sikap ilmu dan akhlak itu mewariskan teladan bagi generasi setelah kita itu saja beberapa ulasan saya Pak Ustadz moderator bisa kita lanjutkan dalam sesi diskusi dan tanya-jawab mohon maaf atas segala kekhilapan dan kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sebelumnya kami ucapkan terima kasih Buzat atas penjelasannya pada malam hari ini yang sangat begitu jelas mudah-mudahan antun selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT agar kita semua teman-teman termusi masih bisa mengambil ilmu dari antun perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman yang mungkin bergabung terlambat bisa melihat lengkapnya atau bisa menonton dari awal di Facebook Matabah termusi baiklah selanjutnya akan kami lanjutkan kepada sesi tanya-jawab sesi diskusi kami buang kami buka ruang diskusi diskusi kami buka pertanyaan di ruang chat kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya seputar tentang kitab dan kemudian juga tentang sosok-sosok pulang manusia antara khususnya Kiai Fakih Mas Komambang dan Hadratu Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari Baik Ustaz sambil menunggu Ustaz ya kita ini sekarang di zaman modern ini kami masih awam kami kurang mengetahui contoh-contoh ulama-ulama dulu terdahulu padahal beliau-beliau memiliki rasa menghormati menghargai padahal mereka seorang sahabat dan saling berbeda pendapat Ustaz nasihat antum untuk teman-teman Ustaz yang kita kalau ada yang berbeda pendapat kita pengen banget kok mendebat tapi keras Ustaz kita kurang kurang ilmunya Bagaimana Ustaz Waduh kalau makomnya nasihat itu belum makom saya buat kasih nasihat karena saya masih perlu banyak nasihat juga tapi begini Ustaz bahasanya kita bisa mengambil teladan dari apa yang tadi kita diskusikan dari kitab Hazur dari perbedaan pendapat antara Kijasi Masyari dengan Kihadi Fakim Mas Kumambang Syed Usman dengan Syamad Khatib Binangkabau lalu antara siapa Habib Salim Bin Jindan dengan Ahmad Kusyairi Bin Siddiq Pasuruan termasuk antara Ahmad Hasan Ketua Persis Bandung juga dengan Syamad Khatib itu kita bisa mencontoh dan meneladani dari beliau bahwasannya ilmu beliau yang sudah tinggi saja makom beliau yang sudah menjadi ulama besar saja ketika menyikapi perbedaan itu sangat santai sekali sangat menunjukkan ya pelukuran ilmu dan akhlak yang tinggi sekali nah kita ini seharusnya ya bisa bertermin dari sana karena perbedaan pendapat itu sudah pasti terjadi saat ini kita ini krisis teladan seperti itu jadi saat ini kita saksikan gitu kan ada satu orang yang diustadkan itu berdebat tidak sependapat dengan ustad yang lain tetapi ya dengan cacian dengan tuduhan bahkan tidak apa tidak jarang gitu ya dengan hal-hal yang sangat kok kayaknya gitu-gitu banget gitu ya ya mengajak inilah mengajak begitulah itu itu mudah-mudahan nanti tidak ada lagi di generasi setelah kita itu cukup saya anggap terima kasih jadi mungkin kita masih perlu meneladani dari ulama-ulama nusantara terdahulu terdahulu mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi baik ustad pertanyaan pertama ustad ya silahkan ustad apakah mempelajari isi kitab ini masih relevan untuk zaman sekarang apakah masih relevan atau tidak bagi saya masih relevan terutama bagi orang yang mengkaji dari aspek sejarah hukum fikih di nusantara juga terkait tentang masalah relevan tentu saja namanya etika nilai-nilai lukur dari akhlak itu kan tidak lekang oleh zaman gitu ya seperti mutiara maksudnya 30 tahun yang lalu itu nilainya sangat relevan juga bagi kita zaman sekarang seperti emas seperti harta karun gitu ya emas yang nilainya itu sangat berharga pada zaman dulu bagi kita sangat diperlukan dan masih kita anggap berharga juga pada zaman sekarang jadi kita membaca Hazru'us ini jangan dari kacamata yang sempit jangan dipersempit oleh perspektif keterbatasan kita tetapi kita itu memandangnya dengan perspektif yang luas perspektif sejarah hukum fikih karena itu nanti bisa kita menjadikan bahan landasan sejarah bahwasannya pada saat itu diantara wacan yang diperdebatkan oleh banyak ulama itu kentongan kenapa bisa kentongan hal yang sangat sepele mungkin bagi zaman sekarang gitu ya sama mungkin pada zaman sekarang itu banyak orang yang memperdebatkan bagaimana hukumnya media sosial misalkan bagaimana hukumnya belanja online dan sebagainya itu mungkin bagi generasi 50 tahun mendatang itu hal yang sangat asing ngapain gitu doang diperdebatkan tetapi ternyata pada zamannya itu merupakan hal yang sangat in hal yang sangat hangat diperdebatkan jadi relevan atau tidak relevannya itu ya bagi saya masa lalu selalu relevan bagi masa sekarang itu kaedah sejarah seperti itu baik baik berarti intinya masih relevan karena kita masih perlu mengambil contoh dari beliau bagaimana kita menghadapi perbedaan perbedaan kemudian pertanyaan selanjutnya pada masa hadratus syaikh sudah ada wahabi di Indonesia bagaimana beliau mengatasinya ini pertanyaannya menarik jadi pada masa hadratus syaikh itu sudah ada wahabi di Indonesia dan bagaimana beliau menyikapi wahabisme ini itu bisa kita simak dalam beberapa karya-karya beliau dan utamanya ya dari lahirnya jamianah datilulama itu sendiri jadi ketika Mekah itu jatuh pada bulan Desember 1925 ke pihak kerajaan Nejad yang mana mereka berafiliasi secara ideologi dengan faham wahabisme disini Desember 1925 Mekah jatuh kepada pihak ini Januari beberapa minggu setelahnya hadratus syaikh langsung merespon dengan apa mendirikan jamianah hadratus ulama yang mana sampai sekarang hadratus ulama ini itu tercatat sebagai jamianah hadratus sunnah wal jamah terbesar di dunia itu sebagai bagaimana hadratus syaikh merespon paham wahabisme pada saat itu itu dengan apa mendirikan jamianah hadratus ulama diantaranya salah satunya yang kedua dengan banyak mengarang kitab-kitab diantaranya adalah tentang risalah lusun wal jamah disini termasuk kiefakimaskumambang juga adalah pihak yang sangat menentang keras terhadap ideologi dan paham wahabi disini kita bisa lihat disini dalam satu kitab beliau adalah tentang risalah khifakimaskumambang khifakimaskumambang yang kemudian diterjemahkan oleh turmusi dan juga oleh sahifa disini menjadi menolak wahabi jadi tentang bagaimana responnya apa-apa belilah buku itu pesen langsung kepada turmusi karena itu penting dan ulama-ulama yang merespon terhadap munculnya wahabisme itu bukan hanya ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama tetapi ada banyak sekali ulama-ulama yang memang berafiliasi dengan paham ahlu sunnah wal jamaah diantaranya ada jamiah al-wasliyah jamiah tarbiyah islami atau perti di Sumatera Barat al-wasliyah di Sumatera Utara ada al-khairat di Sulawesi Tengah ada as'adiyah di Sulawesi Selatan ada Nahdlatul Waton di Nusa Tenggara dan lain sebagainya itu kita bisa simaklah beberapa respon ulama-ulama Nusantara terhadap kemunculan faham Wahabisme ini tetapi yang menarik disini itu ada salah satu kutipan dari Kiajasi Masyari dikatakan oleh beliau sebelum munculnya faham Wahabisme di Nusantara ini umat musim Nusantara itu itu dalam keadaan yang sangat tentram stabil terjaga ukhwahnya walaupun terjadi perbedaan pendapat tentunya perbedaan yang cepat diselesaikan karena bersifatnya furunya tetapi setelah datangnya faham baru ini itu terjadi semacam zal-zala oh gonjang-ganjing seperti itu ini mungkin salah satu tetanda zaman terima kasih terima kasih Ustaz pertanyaan selanjutnya mungkin ini kami sampaikan kepada teman-teman mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan tidak bisa kami jawab satu-satu mungkin karena sebagian pertanyaan sudah dijawab dari awal kajian kita mungkin teman-teman yang belum mendengarkan kajian dari Ustaz Ahmad Kinanjar Shaban dari awal bisa mendengarkannya di Facebook Maktabah Turmusi kemudian Ustaz soal pertanyaan terakhir mungkin Ustaz Mungkin ini kita jangkau Ustaz Apakah dengan beli kitab ini secara otomatis mendapatkan sanat keilmuannya Ustaz terus kalau untuk mempelajari sendiri tanpa sanat guru gimana tentang sanat Ustaz pelajari isinya diskusikan dan kalau tidak paham konsultasikan dengan PI setempat terdekat dan guru Anda baru setelah itu kita diskusikan tentang apakah bisa dapat sanat langsung atau tidak nanti di web zoom berikutnya insyaallah insyaallah syukur jawabannya kita lihat pertanyaan selanjutnya ada satu hal yang tadi saya lupa untuk menampaikan Ustaz peluasannya hal menarik disini itu hubungan antara Kifakih dengan Kihashim itu itu persahabatannya juga diikat dengan dinikahkannya kepornakannya Kiyai Fakih yaitu Kihakim Sumali ibunya Kihakim Sumali itu itu adalah saudarinya Kihakim Mas Kumamba itu menjadi menantu pertamanya Kihakim Masyari Kihakim Sum ini beliau ini yang mengarang kita berkenal yaitu kitab Al-Amtilah Atas Rifiyah nah itu kan ya yang dihafalkan entah oleh sudah berapa juta santri di Nusantara itu salah satu kitab tata bahasa Arab yang sangat terbaik yang ada bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Kihakim yang kedua antara Kifakih dengan Kihakim Sum yang menjadi menantu pertama Kihakim Masyari ini juga sama-sama ahli di bidang Falak ahli di bidang ilmu astronomi jadi Kifakih itu punya satu kitab juga dalam bidang ilmu astronomi judulnya adalah Al-Manzumah Ad-Daliah Lima Arifati Awai di Syuhur Al-Qumariah nah kitab ini penting kitab ini pernah ditahkik oleh Kementerian Agama tetapi saya pikir disini masih berupa manzumah atau puisi saya berharap ada mungkin generasi ulama muda Nusantara saat ini itu yang menulis syarah terhadap kitab penting ini yang dikarang oleh Kifakih Mas Kumambang nah Kifakih Mas Kumambang itu menulis kitab dalam Falak yang disebutkan tadi Al-Manzumah Ad-Daliah lalu keponakan beliau Kifakih Masum Ali yang juga menantu pertama KJM juga menulis kitab dalam bidang ilmu Falak atau astronomi yaitu kitab Ad-Durus Al-Falakiyah itu kitab yang sangat penting sekali lalu juga disusul oleh kitab dalam bidang ilmu metrologi ilmu ukur disini ya yaitu ini kalau kita bicara diskusikan tentang bagaimana kayaknya satu persatu kitab-kitab karya intelektual yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara zaman dulu itu gak akan habis kita sebulan ini itu baru antara KJM menantu beliau dan juga Kifakih Mas Kumambang yang adalah paman dari menantu KJM disini lalu siapa Mas Sumali juga punya saudara yaitu Ki Adlan Ali itu di Cukir Jombang yang juga menjadi salah satu KIAI yang sangat terkenal dalam sejarah Nahdlatul Ulama disini terima kasih Ustaz baik Ustaz terima kasih mungkin pada malam hari ini kita cukupkan karena malam juga sudah terlalu larut sudah jam 9 lebih tidak terasa Ustaz kurang lebih satu jam kita bersama teman-teman termusi juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya Ustaz mudah-mudahan antum selalu diberikan kesehatan kami sampaikan juga kepada teman-teman mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaannya tidak kami jawab karena insyaallah pertanyaan antum-antum sudah terjawab jika antum menonton dari awal maka kami sarankan yang terlambat menonton bisa antum tonton di facebook turmusi dan kemudian yang menanyakan kitab sarah surah 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 kitab ini cuman kitab bahasa harapnya tidak ada terjemahnya alhamdulillah ini baru selesai kami cetak kurang lebih dua minggu kebelakang karena sebelumnya kami sudah ingin terbit lebih dulu tapi ternyata sedang ada covid-19 mudah-mudahan covid-19 ini bisa cepat selesai ini kami jual dengan harga Rp26.000 mungkin kita tutup saja terima kasih terima kasih juga moderator selalu sehat amin ismi akbar Alhamdulillah mungkin kita tutup saja acara kita pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa terus menambah ilmu kita dan antum juga kami tunggu pada sesi selanjutnya insyaallah mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rp1.0 subhanakallah wabihamdika syahadu ala ilaha ila anta astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati